Mewujudkan pelayanan publik yang transparan melalui data yang valid dan akurat merupakan tema dialog interaktif digelar oleh Balit Bangkalbar Senin Siang. Dialog dilakukan untuk memotivasi seluruh jajaran Balit Bangkalbar dalam memberikan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi publik. Sekretaris Balit Bangkalbar Emy Putrina mengungkapkan dengan dicapainya peringkat 1 OPD informatif kemarin menjadi motivasi Balit Bangkalbar agar terus berbuat baik dan semakin baik. Kegiatan ini sengaja kami senggarakan terkait dengan untuk memotivasi pegawai Balit Bang mempunyai persamaan persepsi terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. Dan Alhamdulillah dengan dicapainya peringkat 1 kemarin itu juga menjadikan kami sebagai cambuk untuk dapat melakukan pelayanan informasi dan melaksanakan keterbukaan informasi itu dengan sebaik mungkin. Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Agus Priyadi mendorong agar ke depan pelayanan publik sehari-hari di Balit Bangkalbar semakin baik. Minimal seluruh pihak sudah memiliki kesamaan persepsi untuk memberikan pelayanan yang prima karena memang Balit Bang dituntut mampu memberikan data yang valid dan akurat. Kepala Ombudsman terus mendorong ini dan yang paling terpenting adalah pelayanan sehari-harinya satu persepsi ini kedepannya dalam hal mengembangkan Balit Bang. Dan berkenaan dengan data valid tadi dia tentu harus menyediakan data yang valid dan akurat walaupun kita juga masih berkoordinasi dengan banyak lembaga lainnya ada BPS, ada Dinas OPD yang lainnya. Tapi setidaknya saya lebih mengedepankan data yang update ya. Koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Kalbar, Katarina Penser Istiani, menambahkan ASN harus dimotivasi untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik. Hal ini tentunya dapat dicontoh oleh OPD lain sehingga masyarakat mudah mendapatkan keterbukaan informasi pada suatu OPD. Saya melihat ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Balit Bang untuk bisa bukan hanya di dalam sendiri memotivasi para ASN-nya tetapi juga menjadi contoh tadi ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini seperti ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain. Karena dengan melihat dari dalam diri sendiri mereka bisa melakukan pembenahan pelayanan terkhusus pelayanan informasi. Dan seperti ini juga selain komitmen saya melihat ini menjadi satu inovasi. Bagaimana Balit Bang punya ide ya yang ini cukup brilian kegiatan seperti ini itu tadi bukan hanya soal pengembangan tetapi juga kegembiraan dalam pelayanan informasi, men-share apa yang menjadi informasi yang mereka miliki maupun ide-ide yang mereka punya bisa di-share ke pihak lain. Sepertapun TV memberi tekan.